15 tahun lalu, ini 2015, 15 tahun yang lalu, tepatnya 16 tahun yang lalu, karena itu terjadinya Januari, sebentar lagi sudah Januari tahun 2016, saya dibawa Tuhan ke neraka. Saya dibawa Tuhan ke neraka. Ini parah nih. Melihat hades, seul, atau melihat penyimpanan orang mati atau kerajaan maut. Ya itu sudah tahu lah, Anda sudah tahu. Saya mengalami pengalaman pawahyuan, saya gak minta loh pengalaman-pengalaman begitu, apalagi ke neraka itu saya gak minta. Saya mengalami sebuah pengalaman yang sangat unik di Singapura. Ini jemaat sendiri saya harus berkati. Dan buahnya nyata. Di Singapura saya lagi tidur, setengah tidur, setengah sadar gitu, setengah tidur, setengah sadar gitu. Waktu saya tertidur, saya seperti mimpi, tapi tidak mimpi. Nyata. Nyata sekali. Saya seperti mimpi. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor, kotor, kotor. Tiba-tiba, kotor dari awan itu, utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai holor. 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 Berat kawan-kawan. No is blue, blue. Wilayah Mboket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Rahasia Alip bertemu lagi dengan saya, channel Rahasia Alip. Untuk Anda yang baru saja menjangkau channel saya dan baru menemukan channel saya, dipersilahkan tekan tombol loncengnya saja. Sampai berwarna abu-abu. Sahabat Iwan Vila, yang barusan itu adalah Pendeta Pilip Mantova atau Pastor Pilip Mantova. Dia adalah seorang pendeta yang sekarang beken ya, kaya raya. Tetapi saya juga baru tahu bahwa Pendeta Pilip Mantova ini juga ternyata pernah diajak ke neraka dan ke surga oleh Tuhannya dia. Ternyata sesuatu yang pernah disampaikan dulu yang pernah viral, yaitu Mbak Handayani yang barusan pernah mimpi antara mimpi, tidak mimpi, nyata, tidak nyata gitu ya. Dia mengatakan bahwa dia pernah bertemu dengan Tuhan dengan kaki yang kotor, utuh satu badan, kotor dan pakai kolor. Nah itu kan dulu sempat viral sekitar hampir dua tahun yang lalu. Ternyata Pilip Mantova sudah lebih dulu mendahului kesaksian model seperti itu, bahwa Pilip Mantova ketika berada di Singapura, dia itu bermimpi bertemu dengan Tuhan kemudian diajak ke neraka. Dan itu terjadi pada tahun sekitar 2005 atau 2006 kejadiannya. Dan baru diceritakan kemarin tahun 2016 oleh Pendeta Pilip Mantova. Ternyata memang cara mereka itu bertemu dengan Tuhan itu rata-rata hampir semuanya sama, yaitu antara mimpi dan tidak mimpi, antara nyata dan tidak nyata. Nah saya pikir, ya saya pikir Mbak Handayani barusan yang mengaku murtad ketemu Tuhannya yang pakai kolor dan kotor itu tadi, saya pikir itu orang yang pertama kali mengatakan hal yang demikian. Ya walaupun menurut kita sih itu adalah sebuah penghinaan ya, tapi ya syukurlah yang disebut itu adalah Yesus gitu, bukan Isa Almasi. Kalau seandainya dia bermimpi, mengatakan bermimpi bertemu dengan Isa Almasi, kemudian bertubuh kotor dan pakai kolor, saya pikir habis dia. Tapi ya begitulah narasi-narasi yang sering disampaikan oleh para murtadin-murtadin odong-odong di channelnya Yusuf Manupulu. Tetapi herannya ya, walaupun seorang Kristen menarasaikan Tuhannya seperti apapun ya, seperti Mbak Handayani barusan itu, yang katanya Tuhannya kakinya kotor, tubuhnya kotor, pakai kolor, nah itu justru membuat dia semakin beken. Kenapa? Karena selain videonya di-upload berulang-ulang di channel-channel Kristen, yang barusan ini saya ambil dari channelnya Rajana Basah, itu juga orang Kristen, dan Mbak Handayani ini sekarang orangnya semakin seger, semakin kelihatan sehat, dia juga pernah diundang menjadi narasumber di channel-channel yang lain, pada kesempatan yang lain, ya artinya dia selalu menyampaikan narasi yang sama di channelnya Kristen, banyak Kristen, di channelnya banyak orang-orang Kristen. Dan narasinya selalu sama, dia mengatakan bahwa antara mimpi tidak mimpi, dia bertemu dengan Tuhan yang kakinya kotor, tubuhnya kotor, dan pakai kolor. Dan itu dia ucapkan berkali-kali, justru hal itu membawa berkat bagi dia. Mengatakan Tuhannya kotor, pakai kolor, dekil atau kotor, itu membawa berkat bagi umat Kristennya sendiri. Tapi jangan coba-coba, kalau orang Islam yang mengatakan demikian, Anda mungkin akan dilaporkan seperti pendeta MYR melaporkan Julius HMC. Julius HMC benar memang pernah memblow up tentang soal titik, tapi yang pertama kali membumingkan titiknya Yesus itu bukan si Julius, tetapi pendeta Hendritan. Pendeta Hendritanya, ya aman-aman saja sampai sekarang. Anehnya Kristen itu di situ. Jadi seolah-olah, jika saya mengirim surat, katakanlah kepada Ahok, mungkin ya katakanlah kepada Ahok, isi surat saya adalah maki-makian itu. Saya kirimlah kepada Ahok melalui kantor pos. Yang dilaporin sama MYM itu adalah petugas posnya, gitu loh. Bukan saya, ya itu anehnya kalau Kristen itu di situ. Jadi mungkin MYM dulu pernah kecelakaan atau apa, jadi otaknya agak minseli dikit gitu ya. Sahabat Tuhan Vilah, mari kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh pendeta Philip Mantova ketika diajak Tuhan atau bertemu dengan Tuhan di sana ya. Gak tahu di mana, di sana lah ya, begitu ya. Tiba-tiba saya pegang tangan Tuhan, saya pegang tangan fisik padahal gak ada orang di ruangan itu. Saya pegang lengan, bukan gak ada yang saya pegang, lengan tangan Tuhan yang berlubang paku. Saya pegang tangan telapak tangan, dengan Tuhan yang berlubang paku. Saya pegang tangan telapak tangan, hampir kena ke lubangnya, tangan itu lenyap. Saya dengar suara, pergilah ke Myanmar. Nah, sahabat Tuhan Vilah, barusan pendeta Philip Mantova mengatakan ketika dia bertemu dengan Tuhan, kemudian dia itu memegang telapak tangan Tuhan dan dia melihat di situ ada lubang bekas paku ketika Tuhannya waktu itu disalib. Sahabat Tuhan Vilah, pasti Anda itu sering mendengar perdebatan antara Islam Kristen di Zoom-Zoominya, seperti Zoom-Zoomnya Bang Suma, Kores gitu ya, di Zoom apapun lah itu ya. Anda pasti pernah mendengar bahwa Yesus itu bangkit dari kematian menggunakan tubuh kemuliaan. Nah, ini yang harus dijawab oleh apologet-apologet Kristen atau pendeta-pendeta Kristen. Pada saat Anda menjangkau video saya, semoga Anda bisa memberikan pencerahan kepada kami. Apakah Tuhan itu adalah Maha Sempurna? Apakah tubuh kemuliaan Tuhan itu sempurna? Karena ketika Philip Mantova bertemu dengan Tuhan, dia masih bisa melihat lubang bekas paku tangan Tuhan. Kenapa itu lubang paku tangan Tuhan belum sembuh sampai sekarang? Atau memang sengaja tangannya tetap berlubang seperti itu? Apakah itu yang disebut dengan tubuh kemuliaan? Atau bagaimana? Semoga video ini dijangkau oleh para apologet-apologet Kristen atau pendeta-pendeta Kristen. Karena di sini memang saya betul-betul ingin bertanya. Atau sahabat Tuhan Vilah mencoba membantu menjawab, silakan tulis jawaban Anda di komentar video ini. Mungkin Anda yang juga biasa komen, Kristen yang biasa komen di channel saya, silakan Anda juga bantu saya menjelaskan atau bantu saya berikan penjelasan apakah tubuh kemuliaan itu memang tidak sesempurna itu. Sehingga lubang tangan Tuhan bekas salib dulu masih tersisa sampai 2000 tahun saat ini. Nah sahabat Tuhan Vilah, kelanjutan dari pertemuan antara pendeta Filip Mantova dengan Tuhannya ini akan saya lanjutan di video-video berikutnya. Wabilahi Taufiq wal Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.